Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku R kesempatan kali ini saya akan membuat camilan yang super enak dan juga super gampang membuatnya rasanya gurih manis dengan tekstur yang renyah cocok sekali untuk camilan keseharian cocok juga untuk dijadikan ide jualan kalian yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya 250 gram telur ditimbang dengan kulitnya 1,4 sendok teh garam kita mixer sampai telur mengembang dan berbuih masukkan 250 gram tepung ketang kita aduk sampai tepung bercampur dengan adonan tambahkan 1 sendok makan margarin untuk memudahkan bercampurnya bahan saya lanjutkan mengaduk dengan tangan pastikan tangan yang kita gunakan dalam keadaan bersih awal menguleni memang adonan terasa lengket kita lanjutkan saja menguleni sampai adonan kalis di tangan untuk menguleni ini kita tidak memerlukan tambahan air ataupun santan cukup dengan menggunakan telur saja karena itu widaran manis yang kita hasilkan nanti rasanya jauh lebih enak dan juga lebih empuk dan untuk hasil akhir adonan memiliki tekstur yang kalis seperti ini teman-teman ya juga pulen tetapi tidak terlalu padat selanjutnya saya akan mengambil 2 bagian adonan yang jumlahnya lebih sedikit ini akan saya beri warna nah untuk pemberian warna silahkan kalian sesuaikan dengan selera teman-teman satu bagian pertama saya beri warna hijau muda satu bagian lagi ini akan saya beri warna merah muda kita sediakan wajan yang sudah diisi dengan minyak pilin atau pulung adonan untuk membentuk bentuk seperti ini untuk besar kecilnya widaran silahkan menyesuaikan selera kalian tapi umumnya widaran manis memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan widaran yang berasa gurih saya gunakan kurang lebih 3 gram adonan untuk sebuah widaran pulung adonan sampai mencukupi untuk digoreng selanjutnya kita goreng widaran dengan api kecil saja penggunaan api kecil akan menghasilkan widaran yang betul-betul matang sampai dalam dan renyah tidak melempem kita menggunakan minyak dingin ketika awal penggorengan supaya widaran tidak meletus atau pecah ketika digoreng goreng widaran sambil diaduk-aduk ketika widaran sudah berwarna kekuningan untuk memastikan bahwa widaran sudah siap diangkat kita ambil satu buah widaran kemudian kita tekan dengan sendok penggorengan seperti ini jika widaran sudah terasa garing dan renyah maka ini tandanya sudah siap untuk diangkat angkat widaran kemudian akan kita tiriskan tiriskan widaran pada wadah yang sudah dialas dengan kertas yang bisa menyerap minyak karena minyak di wajan masih panas kita bisa mengambil minyak di piring kita gunakan untuk membentuk widaran bentuk widaran sampai cukup untuk digoreng tuang widaran ke wajan yang minyaknya sudah dingin biarkan widaran mengembang baru kita aduk atau kita balik lanjutkan menggoreng widaran sampai matang dan berasa renyah kita tunggu widaran dingin baru kita beri gula atau kita bestol siapkan wajan bersih kalau bisa yang berukuran besar masukkan 150 gram gula pasir ditambah 150 ml air dan garam secukupnya kita rebus sampai gula larut dan mengental dan perlu teman-teman ketahui untuk menghasilkan widaran manis yang tetap berasa renyah maka perebusan air gula harus betul-betul sudah mulai mengental karena jika air gula belum mengental dan sudah digunakan hasilnya widaran akan melempem gula juga tidak menempel sempurna pada widaran dan rawan rontok ketika dingin setelah larutan gula mulai mengental masukkan widaran kemudian aduk cepat sampai semua larutan gula bercampur rata dengan widaran jangan lupa gunakan api kecil untuk proses pencampuran larutan gula ini setelah larutan gula dirasa sudah bercampur rata tidak ada lagi larutan gula maka matikan api dan kita aduk widaran tanpa menggunakan api sampai gula mengering pastikan gula betul-betul kering sebelum diangkat supaya nanti tidak berair di kemudian hari nah setelah gula betul-betul kering seperti ini teman-teman ya kita bisa mengangkatnya tempatkan widaran manis di wadah yang lebar supaya cepat dingin dan inilah hasil widaran yang kita buat gula bisa menempel dengan merata dan sempurna tekstur widaran yang dihasilkan juga sangat renyah ketika ditekan seperti ini terasa sangat empuk dan renyah dan segi rasa yang jelas widaran ini sangat enak karena kita hanya menggunakan telur sebagai cairannya atau bahan pencampurnya dan untuk resep ini saya menyebutnya sebagai widaran premium terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung Jekko Air Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh